Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ijin memperkenalkan diri, nama saya Nekdotinopianti dengan NIM 21210078 Saya disini akan menyampaikan materi mengenai tantangan Pancasila di era globalisasi Nah baik, yang pertama saya akan menjelaskan latar belakang Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara merupakan kesepakatan politik ketika negara Indonesia didirikan Dan hingga sekarang di era globalisasi, negara Indonesia tetap berpegang teguh kepada Pancasila sebagai dasar negara Nah sebagai dasar negara tentulah Pancasila harus menjadi acuan negara dalam menghadapi tantangan global dunia yang terus berkembang Di era globalisasi ini, peran Pancasila tentul sangatlah penting untuk tetap menjaga eksistensi kepribadian bangsa Indonesia Karena dengan adanya globalisasi, batasan di antara negara seakan tak terlihat Sehingga berbagai kebudayaan asing dapat masuk dengan mudah ke masyarakat Nah yang selanjutnya, era globalisasi Apa itu era globalisasi? Era globalisasi merupakan proses mendunia Dimana untuk menjangkau segala urusan yang mencakup perkembangan zaman Yaitu modernisasi sudah semakin meningkat Baik dalam perkembangan keilmuan, pengetahuan, serta dukungan teknologi Untuk mencapai proses perkembangan budaya manusia Dengan adanya transportasi dan komunikasi Yang menyebabkan manusia fokus terhadap segala kecanggihan teknologi Selanjutnya, ciri-ciri globalisasi Ciri-ciri globalisasi yaitu Yang pertama, adanya perubahan dalam konsep ruang dan waktu Yang kedua, pasar dan produksi ekonomi Dengan negara yang berbeda menjadi saling keterkaitan Yang ketiga, adanya peningkatan interaksi kultural atau interaksi budaya melalui perkembangan media masa Yang keempat, meningkatnya masalah bersama Misalnya pada lingkungan hidup, krisis multinasional dan inflasi regional Dan sebagainya Yang kelima, adanya perubahan dari sentralisasi ke desentralisasi Atau adanya perubahan dari pusat kewenangan ke pengalihan tanggung jawab dan kewenangan Yang keenam, adanya privatisasi atau pengalihan kepemilikan dari umum Atau swastanisasi pengalihan kepemilikan menjadi swasta atas negara kesejahteraan Nah, baik selanjutnya macam-macam globalisasi Yang pertama, globalisasi di bidang ekonomi Contohnya yaitu Yang pertama, kebebasan berinvestasi Dalam era globalisasi menyebabkan banyak pengusaha bisa berinvestasi secara bebas Di bidang usaha dan di negara manapun Yang kedua, mengonsumsi barang impor Nah, adanya globalisasi memudahkan masyarakat untuk bisa membeli dan mengonsumsi barang dari luar negeri Globalisasi di bidang teknologi dan informasi atau IPTEC Yang pertama, yaitu mengakses konten informasi di berbagai belahan dunia Nah, era globalisasi memudahkan manusia untuk mengakses informasi dari belahan dunia Di mana saja Yang kedua, adanya penemuan di bidang teknologi Penemuan di bidang teknologi juga merupakan bentuk globalisasi Selanjutnya, yaitu globalisasi kebudayaan Salah satunya yaitu dengan pertukaran budaya Globalisasi menyebabkan adanya pertukaran budaya Artinya, budaya di suatu negara dapat mudah masuk ke negara lain Apabila tidak disikapi dengan baik, budaya asli suatu negara dapat tergerus atau hilang Yang kedua, masyarakat semakin heterogen Artinya, globalisasi dalam bidang sosial budaya membuat masyarakat semakin heterogen Yaitu, masyarakat berasal dari berbagai latar belakang berbeda Tidak hanya dari golongan atau kelompok tertentu Selanjutnya, di bidang politik Munculnya organisasi internasional Contohnya, dari globalisasi munculnya organisasi yang anggotanya berasal dari berbagai negara dunia Misalnya, ASEAN yang anggotanya berasal dari negara Asia Tenggara Lalu, PBB yang anggotanya berasal dari berbagai negara di dunia Yang terakhir, yaitu globalisasi di bidang pendidikan Salah satunya, yaitu pertukaran pelajar Globalisasi memudahkan siswa untuk melakukan pertukaran pelajar Hal ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan juga mempererat hubungan antar negara Baik, selanjutnya ada dampak dari globalisasi Dampak dari globalisasi ada dua, yaitu dampak negatif dan dampak positif Dampak negatif dari globalisasi yang pertama yaitu perubahan tata nilai dan sikap Yang kedua, berkemangnya ilmu pengetahuan dan teknologi Yang ketiga, tingkat kehidupan yang lebih baik Dampak negatif dari globalisasi Yang pertama, pola hidup konsumtif Artinya, semakin terdorong untuk membeli barang-barang agar mengikuti cara atau gaya hidup terbaru Yang kedua, sikap individualistik Artinya, sikap seseorang yang memikirkan kepentingan diri sendiri tanpa mempertimbangkan orang lain Yang ketiga, gaya hidup westernisasi Yaitu mengeniru gaya hidup orang barat atau luar negeri Yang keempat, kesenjangan sosial Keadaan sosial yang ada di masyarakat sehingga menjadikan suatu perbedaan yang sangat mencolok Nah, selanjutnya, pentingnya Pancasila dalam menghadapi era globalisasi Yang pertama, Pancasila adalah dasar negara Ideologi bangsa dan persapa Serta pandangan hidup bangsa yang didalamnya terkandung nilai dasar atau nilai instrensi Nilai instrumental atau penjabaran dari nilai dasar Dan nilai praksis atau perwujudan dari nilai instrumental Serta pandangan hidup bangsa yang didalamnya terkandung nilai dasar atau nilai instrensi Nilai instrumental atau penjabaran dari nilai dasar Dan nilai praksis atau perwujudan dari nilai instrumental Selanjutnya, Pancasila sebagai ideologi terbuka Faktor memudarnya Pancasila dalam era globalisasi Yang pertama, aturan negara yang belum memadai Dan mencapai sasaran yang diinginkan Yang kedua, penyelenggaraan negara yang belum sesuai dengan komitmen yang telah disepakati Yang ketiga, masyarakat apatis atau acuh dalam menerima Pancasila Upaya pemasyarakatan dalam tantangan di era globalisasi Yang pertama, selektif terhadap pengaruh globalisasi dalam segala bidang yang masuk ke Indonesia Kedua, menumbuhkan semangat nasionalis pada bangsa Indonesia Ketiga, menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila Kempat, memahami dan menerapkan bahwa Pancasila sebagai dasar dan ideologi Yang merupakan filter bagi masuknya budaya luar ke Indonesia Kelima, menerapkan dan menegakkan hukum secara tegas dan seadil-adilnya Kenal, memperteguh agama dan ajarannya sebagai sumber molar dan pedoman hidup manusia Ketujuh, memberikan contoh terhadap pemahaman nilai-nilai Pancasila Serta adanya dukungan masyarakat Indonesia Baik, jadi kesimpulannya yaitu Globalisasi merupakan suatu tantangan sekaligus peluang yang harus diraih Namun globalisasi tersebut menimbulkan dampak pengiring akibat perkembangannya Dari proses globalisasi baik secara positif maupun negatif Untuk menghadapi dampak globalisasi diperlukan nilai-nilai Pancasila yang lukur Agar bangsa kita tidak kehilangan kepribadian atau jati diri sebagai bangsa Indonesia Maka dengan demikian, untuk mewujudkan hal tersebut Bangsa Indonesia harus memiliki langkah-langkah dalam mengantisipasi arus globalisasi Hal itu ditujukan agar globalisasi tidak dapat mengikis atau mengubah nilai nasionalis bangsa Indonesia Sekian pemaparan materi dari saya Mohon maaf apabila banyak kekurangan Wassalamualaikum Wr Wb